Pasca operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, ruang kerja keduanya disegel. Segel depan pintu masuk ruang kerja bertuliskan dalam pengawasan KPK. Penyegelan ini dilakukan di pintu masuk ruang kerja Gubernur Rohidin Mersyah dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu. Tak ada aktivitas sama sekali di ruang kerja Gubernur di lantai 3, namun di ruang rapat terdapat aktivitas yang dilakukan wakil Gubernur bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Sementara di ruang Sekda Bengkulu yang berada di lantai 2 tampak para ASN di ruangan transit Sekretaris Daerah. Aktivitas di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu pasca OTT Gubernur berjalan normal. Senin pagi, Wakil Gubernur Bengkulu, Ros John Chiang, memimpin apel bersama dengan Kepala OPD memberikan semangat dan meminta agar pelayanan tetap berjalan baik meski adanya operasi tangkap tangan yang melibatkan Gubernur dan Sekda Provinsi Bengkulu. Untuk pengisi jabatan yang kosong akan dilakukan koordinasi lebih dulu dengan Mendagri. Saya mengambil apel hari ini untuk memberikan motivasi kepada Kepala ASN, pemangku pentingan, supaya dia bekerja, jangan tidak semangat. Kalau mengingat kita tak ketiga ini tentu untuk tutup buku ini banyak yang ingin diselesaikan. Lalu bagaimana penyidikan lanjutan KPK pasca penetapan Gubernur Bengkulu? Rohidin sebagai tersangka kemarin kita akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Nanda, Rohidin saat ini menjalani penahanan selama 20 hari pertama. Lalu apa langkah lanjutan dari KPK pasca penahanan? Dan kapan Rohidin akan diperiksa Nanda? Wersi sebenarnya ini yang kita gali. Sedari pagi kami mencoba untuk menghubungi jubiar KPK Tessa Mardika untuk menanyakan apakah ada agenda pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan di sini. Khususnya ketika tersangka salah satunya adalah Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Namun belum direspons. Nah artinya sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu jadwal riksa atau jadwal harian yang memang dikeluarkan oleh KPK terkait dengan agenda pemeriksaan oleh penyidik KPK. Hari ini perkara-perkara apa saja apakah salah satunya ada terkait perkara OTT di Bengkulu ini. Ini yang sama-sama kita tunggu karena untuk jadwal riksa rencananya akan dikeluarkan sekitar pukul 12 siang nanti. Mersyah dan juga saudara yang perlu kita tahu adalah dari 8 orang yang diamankan di OTT di Bengkulu oleh KPK. Tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka salah satunya adalah Rohidin Mersyah selaku Gubernur Bengkulu yang juga kita tahu sebagai calon Gubernur Petahana di Pilkada Bengkulu. Nah yang menarik dalam penuturan preskon kemarin malam yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata adalah hal-hal yang ingin didalami oleh pihak KPK. Nah bahwa kita tahu dalam kasus ini yang tersandung adalah pihak-pihak yang memang merupakan penyelenggaran negara di Pemprov Bengkulu. Baik itu kepala OPD sampai dengan kepala Biro di Pemprov Bengkulu. Namun yang disampaikan dalam preskon kemarin malam ada pendalaman yang ingin dilakukan kepada pihak pengusaha. Nah ini yang menarik untuk kita cermati seberapa perankah di sini pihak pengusaha dan ketiga yang bersangkutan, tersangka yang bersangkutan. Dan apakah ada nominal-nominal yang memang masuk dari pihak pengusaha ini tentu kita akan tunggu pendalaman yang dilakukan oleh pihak penyelenggaran KPK. Mersi dan juga saudara terkait dengan konstruksi perkara peran dari Rohidin Mersha ini bisa saya katakan tampaknya lekat sekali dengan unsur abuse of power. Kenapa demikian? Karena tampaknya ada penyelahgunaan wemenang di sini dimana kita tahu bahwa Rohidin Mersha adalah gubernur Bengkulu yang memang pada saat ini cuti. Karena tengah melakukan masa pilkada begitu ya mengikuti rangkaiannya dan di sini ada kepentingan pribadi yang dilakukan oleh Rohidin Mersha yakni meminta dana kepada pihak-pihak yang bersangkutan kepada lima penyelenggaran negara di sini yang kemarin juga diamankan dan dimintai keterangannya. Dari masing-masing penyelenggara ini Mersi tampaknya ada nominal yang berbeda namun dengan alasannya hampir sama yakni adanya alasan untuk tidak dinonjobkan ketika atau dari posisinya sebagai kepala dinas yang dimana ada banyak sekali kepala dinas yang memang menduduki dari posisi lima penyelenggara ini. Salah satunya seperti saya sampaikan di sini adalah SF kepala dinas dan kelautan provinsi Bengkulu yang menyerahkan uang sejumlah 200 juta rupiah kepada Rohidin melalui ajudannya agar tidak dinonjobkan. Nah artinya hal-hal ini kita akan cermati karena kalau sejauh ini ada beberapa barang bukti yang juga sudah diamankan seperti catatan penerimaan dan penyeluruhan uang dan juga uang tunai baik itu juga barang bukti elektronik sampai dengan total uang yang diamankan saat ini adalah 7 miliar rupiah. Nah kita akan menunggu sama-sama khususnya hari ini apakah ada pemeriksaan lanjutan kepada yang bersangkutan Gubernur Bengkulu atau tidak kita akan simak bersama. Sementara demikian Mersi kembali ke studio. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.